Intro Ya, jumpa lagi dengan saya Adi Tris Senjaya Di tutorial Photoshop Kali ini saya akan menjelaskan Dasar-dasar cara menggunakan Tools menu pada Photoshop Jadi saya akan menjelaskan Beberapa hal yang biasanya digunakan di Photoshop Tidak semua akan saya jelaskan Jadi hanya tools yang sering dipakai saja yang akan saya jelaskan Sebelumnya silahkan di like dulu dan di subscribe channel Youtube Sekarang kita masuk ke Photoshop Kali ini saya akan menjelaskan satu persatu Namun tidak semua Ini adalah tools Tools Photoshop Di sini menu Photoshop Ini adalah menu option Yang di bawah ini Optium Jadi setiap di tools ini Terdapat optionnya Macam-macam beda Banyak fungsinya Dan di sini Ada layers Channel Ini bisa dimunculkan di menu view Eh, di menu windows Jika ingin memunculkan tools Ada di sini Option Jika dihilangkan Terus saya akan hilang Jika hilang Munculkannya dari sini Ini layers Jika ingin memunculkan di sini Saya akan menjelaskannya Hal-hal yang biasa digunakan di Photoshop Pertama Itu kita Harus membuat Membuka sebuah file Atau membuat sebuah file Ini adalah Menunya Jadi Untuk membuat sebuah file baru itu Klik di sini Di menu Ada file New Ini untuk membuat file Paling awal Namanya bebas Ini ukuran Panjang Ini tingginya Resolusi Warna Warna backgroundnya Ini Satuannya Kita sudah di ok Nah ini adalah Tampilan menu Ini adalah Project Awal Jadi di sini Kita bisa membuat apa saja Ada tulisan Atau gambar abstrak Dan lain-lain Jadi Di Sini Terdapat Sebuah layer Ini adalah layer pertama Yang tadi dikeluarkan Layer ini Seperti Tumpukan Sebuah tumpukan Misalnya Kita membuat Sebuah tulisan Huruf A Nah Ini akan menambah Layarnya Jadi Huruf A ini adalah Tumpukan teratas Dari background Jadi misalnya Ditambahkan lagi Huruf Yang lain Misalnya Huruf B Nah Disini otomatis Terdapat layer tambahan lagi Semakin ditumpuk Jadi A ini bisa tertutupi Oleh layer B Untuk mengganti warnanya Tinggal di Block saja Misalnya Di block Ganti disini Nah ini Tumpukan Ini adalah Sebuah tumpukan Yang paling atas itu Bisa menumpuk Yang ada di bawah Ini juga bisa Digeser ke atas Jadi A bisa di atas B Bisa digeser Geser Kecuali ini Yang digempuk Ini adalah Yang paling dasar Tidak bisa dirubah Kecuali kita Membuka kunci ini Bisa dengan Mengklik dua kali Nah Ini layarnya Menjadi sebuah Layar yang Tidak terkunci Bebas Mau dikasih nama apa saja Nah Ini sudah tidak tergembok Jadi bisa dipindahkan Seperti itu Disini terdapat Opacity Jadi Misalnya Huruf A ini Saya ingin Menjadi transparan Ganti saja Disini Pengaturannya Semakin kecil Semakin Bentuknya Transparan Untuk Opacity Juga Hampir sama Untuk Menglock Sebuah layar Bisa disini Untuk Menggembok Jadi Entir ini Itu Tidak bisa Di edit Biasanya Semisalnya Coba kita buka Ctrl plus O Untuk Membuka Background Nah ini Kita buka Open Project baru Yang sudah Ada fotonya Ini sudah Digempok Jika digempok Itu Ada Beberapa Kelemahannya Misalnya Saya ingin Menghilangkan Background ini Mengganti Warna Background Saya ingin Menghilangkannya Saya tekan Delete Nah Ini yang ada Ntar Backgroundnya Menjadi Harus Dibeli Warna Tidak Bisa Kosong Misalnya Delete Ini Diganti Ini Karena Tadi Pilih Counter Hour Jadinya Seperti Tadi Ini Black Itu Warna Ntar Jadi Warna Hitam Jika Putih Ntar akan Jadi Putih Setelah Di Delete Jadi Bagian Yang Di Archer Ini Jika Delete Jadi Warna Hitam Jika Warna Putih Ini Diganti Putih Nah Itu Kelemahan Yang Dikunci Misalnya Kita Menghapus Dengan Eraser Tools Dan Menjadi Putih Kecuali Ini Dibuka Kuncinya Dan Klik Dua Kali Jika Ini Dihapus Maka Kan Hilang Background Jadi Kosong Itu Perbedaannya Jika Dikunci Atau Tidak Nah Selanjutnya Disini Juga Terdapat Banyak Menu Bisa Dicoba Coba Sanya Habis Itu Di bawah Sini Terdapat Ini Lagi Beberapa Menu Lagi Ini Untuk Menghapus Layar Jika Ini Dipilih Layar A Terlalu Di Hapus Atau Bisa Dengan Langsung Dengan Tombol Keyboard Yaitu Delete Ini Untuk Menambah Layar Kosong Ini Layar Kosong Ini Mata Ini Untuk Memunculkan Layar Ini Jika Ini Di Hilangkan Maka Tidak Akan Muncul Layar Tidak Ada Layar Disini Untuk Mengaktifkannya Klik In Matanya Tidak Muncul Ini Adalah Layar Baru Dengan Kosong Tidak Ada Apa Ini Untuk Group Jadi Bisa D Groupkan Layarnya Disini Layar 2 1 Dan 2 Menjadi Satu Group Tidak Di Dalam Satu Group Disini Terdapat Beberapa Menu Bisa Dicoba Coba Ini Adalah Efek Saya Akan Mencoba Salah Satu Efek Misalnya Efek Vibrance Disini Vibrance Muncul Di Layar Dan Disini Pengatur Ini Efek Vibrance Untuk Memberikan Mempertajam Warna Seperti Ini Dan Ada Juga Efek Lainnya Misalnya Levels Disini Juga Levels Untuk Menerangkan Atau Menggelapkan Setting Ini Bisa Dicoba Dan Setelah Itu Ada Add Layer Max Ini Kita Hapus Dulu Layer Add Layer Max Ini Add Layer Max Untuk Menambah Layer Di Samping Seperti Ini Fungsinya Itu Saya Akan Jelaskan Fungsinya Misalnya 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 Saya Membuat Sebuah Layar Disini Lalu Saya Beri Warna Merah Ini Contoh Simpel Baru Beli Warna Merah Di Layar Full Ini Saya Ingin Memunculkan Gambar Di Layar Satu Ini Bisa Dengan Mengapus Seperti Ini Tapi Bisa Juga Dengan Add Layer Max Disini Jika Ininya Berwarna Putih Ininya Diganti Hitam Hitam Dan Disputih Lalu Pilih Brush Pilih Brush Bisa Seperti Ini Jadi Yang Kita Arsir Itu Ntar Akan Muncul Disini Nanti Ini Akan Berguna Saat Menggunakan Menggunakan Effect Disintegration Ini Akan Berguna Light Layar Max Ini Ini Juga Banyak Macem Macem Menuh Contohnya Blending Action Disini Banyak Pengaturannya Saya Akan Mencobanya Saya Coba Layar Bikin Layar Baru Bikin Sebuah Tulisan Rupa Contohnya Pest Untuk Memperbesarnya Lalu Enter Misalnya Menggunakan Tadi Menu Blending Blending Disini Disini Terabat Menu Kalian Bisa Coba Blending Emboss Untuk Membuat Sebuah Jadi Seperti 3D Bentuk Diatur Jadi Seperti Tulisan 3D Stroke Juga Kalian Bisa Coba Coba Ini Bisa Untuk Membuat Sebuah Efek Dan Yang Ini Bisa Untuk Menjadi Transparan Ini Untuk Membuat Sebuah Bayangan Ini Pengaturannya Bisa Dicoba Coba Saja Sini Banyak Macem Tinggal Diklik Untuk Pengganti Warna Disini Seperti Ini Contoh Dan Masih Banyak Lagi Kalian Bisa Coba Ini Sebenarnya Berhubungan 1 2 3 Ini Ada Disini Jadi Jika Kalian Mengklik Ini Semua Ini Akan Muncul Di Layers Tadi Saya Menggunakan Efek Bayangan Disini Muncul Jika Dihilangkan Maka Bayangannya Akan Hilang Jika Efek Ini Yang 3D Nya Masih Akan Hilang Juga Seperti Itu Ini Untuk Di Bagian Layers Untuk Menduplikat Nya Juga Bisa Misalnya Layers Ini Di Duplikat Menjadi 2 Dengan Ctrl C Atau Klik Kanan Klik Kanan Kanan Open Dulu Ini File Baru Klik Kanan Duplikat Layers Jadi Layernya Ada Dua Ini Bisa Untuk Cadangan Jadi Tadi Tidak Mau Duplikat Itu Karena Ada Layers Max Tidak Muncul Menu Duplikat Sebenarnya Bisa Di Hapus Ad Layer Max Tinggal Diklik Kotaknya Saja Ad Layer Max Bisa Di Hapus Ini Untuk Di Bagian Layers Setiap Kita Membuka Foto Baru Misalnya Ctrl P Ctrl O Maksudnya Open Atau Disini Open Membuka Gambar Baru Tinggal Dicar Saja Misalnya Gambar Ini Ini Adalah Project Baru Ini Ada Disini Project Ada Di Pinggir Jadi Yang Sebelum Itu Tidak Hilang Jadi Kita Juga Bisa Menggabungkan Sebuah Do Project Jadi Project Bisa Menjadi Satu Misalnya Gambar Ini Disatukan Kesini Tinggal Ditarik Nah Ini Project Jadi Satu Ini Biasanya Digunakan Saat Menggunakan Saat Mengganti Background Contohnya Kita Ctrl T Diperkecil Dulu Gambarnya Ctrl T Ini Untuk Mengatur Ukuran Free Transform Tinggal Dikecilkan Sambil Menekan Tombol Shape Tarik Tidak Agar Perbesar Perbesar Sesuai Jika Tidak Ditekan Akan Seperti Ini Tidak Beraturan Jadi Saat Mengecilkannya Ditarik Sambil Menekan Tombol Shape Nah Ini Biasanya Disini Untuk Menggabungkan Sebuah Dua Project Biasanya Digunakan Saat Mengganti Background Misalnya Ini Ada Tiga Layar Tadi Project Baru Menjadi Layar Ketiga Nah Sekarang Saya Menggabungkan Project Ketiga Tadi Project Kedua Ini Yang Menjadi Background Dari Foto Yang Ini Layar Yang Pertama Kita Hilangkan Dulu Sekarang Kita Naikkan Layar Yang Ini Ke Atas Nah Ini Dimunculkan Lagi Jadi Itu Tumpukan Itu Foto Orang Ini Ada Di Atas Background Yang Project Tiga Tadi Jika Ininya Dihilangkan Maka Terdapat Sebuah Tumpukan Cara Menghilangkannya Dengan Ini Bisa Misalnya Dengan Ini Langsung Saja Sembarang Sembarang Misalnya Ininya Dipilih Dulu Yang Ini Nah Lalu Delete Nah Ini Background Jadi Dua Project Menjadi Satu Jadi Cara Tadi Itu Untuk Menggabungkan Sebuah Project Salah Satunya Ini Berfungsi Untuk Saat Perganti Background Ini Sudah Sekarang Saya Akan Menjelaskan Tentang Tools Disini Terdapat Banyak Tools Ini Ini Yang Yang Ini Pertama Saya Menjelaskan Yang Ini Ini Move Tools Ini Berfungsi Untuk Memindahkan Gambar Seperti Ini Jika Gambar Terkunci Lock Ini Tidak Biasanya Tidak Bisa Ditarik Digempok Ini Tidak Bisa Tidak Bisa Digempok Tidak Bisa Ditarik Tarik Kecual Ininya Sudah Tidak Digempok Bisa Ditarik Berfungsi Saat Misalnya Tadi Membuat Huruf Dan Untuk Menggeser Huruf Seperti Ini Jadi Untuk Menggeser Utamanya Dan Selanjutnya Yang Bawahnya Itu Ada Retangle McQueen Tools Ini Diklik Kanan Terdapat Submenu Lagi Macem Macem Retangle Ini Jadi Untuk Menseleksi Contohnya Misalnya Ini Diseleksi Klik Ditekan Matanya Saya Ingin Menduplikatkan Mata Ini Matanya Saja Bagian Matanya Di Blok Jadi Di dalam Kotak Ini Bisa Saya Hapus Atau Bisa Juga Diduplikat Misalnya Ctrl C Nah Ini Jadi Bagian Yang Kotak Tadi Terduplikat Bagian Matanya Saja Copy Ibaratnya Copy Ke Layar Yang Di Atas Ini Fungsi Salah satu Fungsinya Seperti Itu Ini Misalnya Bentuknya Bunder Sama Saja Fungsinya Seperti Ini Misalnya Saya Ingin Mengambil Matanya Saja Bisa Juga Ditarik Dipindahkan Seperti Ini Jadi Banyak Fungsinya Ini Sama Saja Ini Ke Atas Sekarang Bagian Bawah Jadi Untuk Menghilangkan Ini Misalnya Tinggal Diklik Sembarang Saja Bagian Bawah Ini Adalah Lasso Tools Polygenal Lasso Tools Dan Magic Lasso Tools Ini Hampir Berfungsi Sama Tapi Beda Alat Lasso Tools Ini Untuk Menseleksi Misalnya Menghilangkan Saya Ingin Menghilangkan Background Ini Dengan Lasso Tools Jadi Kalau Lasso Tools Caranya Kita Klik Pada Mouse Ditekan Lalu Diarahkan Bagian Mana Dihapus Misalnya Seperti Ini Melingkar Nah Jadi Bagian Yang Ini Itu Dihapus Itu Lasso Tools Jadi Kita Harus Menggerakkan Mouse Dengan Baik Sambil Ditekan Kalau Dilepas Hasilnya Seperti Ini Bisa Untuk Delete Untuk Digeser Sama Untuk Mengeleksi Ibaratnya Nah Dan Polygon Lasso Tools Ini Hampir Sama Fungsinya Cuma Ini Biasanya Lebih Enak Menggunakan Ini Saat Menseleksi Background Jadi Tinggal Klik Pertama Lalu Arahkan Karena Ingin Menghilangkan Background Yang Ini Jadi Klik Pemutar Saja Seperti Ini Ambil Bagian Pinggir Pinggir Bagian Yang Tidak Ingin Terkena Delete Ini Salah Satu Fungsinya Digunakan Saat Untuk Meng Ganti Background Seperti Ini Pemutar Sampai Ke Ketik Utama Harus Sampai Keluar Underannya Itu Benamanya Udah Menempel Ini Lebih Rapi Dan Lebih Mudah Digunakan Sekarang Ini Ada Magic Lasso Tools Kita Ulang Lagi Magic Cletus Juga Hampir Sama Jadi Ini Otomatis Saat Meng Klik Sekali Ntar Lo Belum Inganti Meng Meng Klik Sekali Itu Meng 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 Klik Tepian Seperti Ini Otomatis Meng Klik Tepi Seperti Ini Ini Biasanya Sangat Sulit Menggunakan Ini Karena Tidak Semudah Yang Dibayangkan Tepi 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 ini sebenarnya agak sedikit sulit memutar sama ke petik awal seperti itu nah sekarang kita ke yang selanjutnya ini quick selection tools ini juga untuk menseleksi bisa juga digunakan saat mengganti background jadi ini menseleksi bagian seperti ini biasanya menseleksi satu warna jadi jika warnanya hampir sama itu biasanya terseleksi jika ini kelebihan seperti ini ini kelebihan karena itu terseleksi bisa ke bagian option ini pilih min klik bagian kelebihan ini untuk mengurangi seleksi yang berlebihan jika ingin menambahnya klik yang tambah lagi ini juga lebih mudah menggunakan ini untuk memperbesar ukurannya tekan saja pagar pada bagian keyboard atau ada disini di menu option ukuran size ini lebih mudah sangat mengganti menghapus background dan yang bawahnya itu ada lagi magic wand tools ini sekali jadi menentukannya itu dengan satu titik warna jika ini di klik warna yang hampir sama putih itu akan terseleksi jika ini kelebihan garis itu biasanya karena warnanya hampir sama jadi ini kelebihan karena ini disini misalkan di klik ini lebih rapi karena disini terang dan disini agak gelap jadi ini tidak terseleksi beda dengan yang disini ini ini hampir sama terangnya jadi ini juga ikut terseleksi jadi menggunakan magic wand tools ini kadang lebih mudah kadang juga susah jadi bisa digunakan di saat yang tepat seperti itu disini ada lagi di bawah ada crop tools crop tools ini untuk memotong misalnya ingin dipotong seperti ini ini karena terlalu panjang misalnya ingin dipotong tinggal di tarik di klik di tarik mau ukuran mana segini misalnya itu bisa diperkecil atau melebihi gambar juga bisa lalu oke enter ini untuk memotong dan disini perspektif crop tools biasanya hanya ada di CSS jadi ini akan membentuk langsung saya perkenalkan contohnya ini di block jadi bisa seperti ini seperti 3D lah memotong seperti ini bedanya ini bedanya ini bedanya crop tool dengan perfect tool ini biasanya jarang saya gunakan dan saya cukup kurang mengetahuinya jadi langsung saja ke yang bawah drop tools ini untuk menentukan warna jika di klik ini berhubungannya akan kesini jadi kita ingin tahu misalnya ini warna apa dengan di klik oh ternyatin warna coklat atau disini warna apa misalnya coklat gitu jadi untuk mengganti warna secara otomatis mengikutinya jadi misalnya mengikuti berhubungannya dengan brush misalnya saya ingin brush ini background ini pengen warna yang ini ini warna apa misalnya saya menggunakan air drop tools di klik otomatis ini berubah warnanya dan saat membrose menyesuaikan seperti itu kalau 3D material tools ini itu biasanya apa ya saya kurang belum pernah memakai sedikit lewat saja dan masih ada lagi ini color sample tools ini biasanya digunakan untuk mengetahui misalnya di titik pertama ini warna R nya berapa G nya berapa menentukan angka ini jadi nanti berhubungannya itu disini di klik warna nah jadi misalnya saya ingin mengetahui warna yang ke satu itu berapa yang 242 disini R nya kita ganti 242 G nya 225 ini B nya 207 nah ternyata ini warnanya sama kan itu fungsinya fungsi dari color sample tools jadi misalnya yang 123 4 nah yang kelima ini warna apa ya di klik caranya sudah lebih hanya bisa 4 seperti itu intinya ini di lihat dulu di klik nya di sininya klik kanan misalnya warna yang ini warna apa nih klik nah ini pengaturan tinggal di input disini RGB nya seperti itu sekarang ke rule tools rule tools ini untuk mengukur misalnya matanya ini panjangnya berapa ya di klik dari titik ini sampai ke sini oh ternyata 193 atau panjangnya 74 misalnya dari sini ke sini panjangnya berapa ketinggiannya bisa juga lihat disini infonya ternyata tinggi 22 seperti itu rule tools dan node tools disini untuk memberikan catatan misalnya disini catatan ini mata seperti itu nambah lagi disini atau disini misalnya sudah dibuat efek misalnya efek terang ini ini untuk sebuah node ini apa ya oh ini efek terang gitu ini di klik oh ini mata jadi hanya catatan saja seperti itu node dihapus node nya dan ini yang terakhir con tools yang ini itu tadi apa ya saya lupa mungkin ini itu untuk memberikan sebuah keterangan nomor saja 12345 mungkin hanya keterangan dan sekarang lanjut ke sini ada ini dihapus dulu ada lagi spot healing brush fungsinya itu seperti ini misalnya foto yang berjerawat ini contohnya kita perbesar dengan control plus dengan menggunakan spot healing brush kita bisa menghilangkan cerawat ini kita tarik saja dari sini seperti itu jadi ini maksudnya dari spot healing brush ini kita meng-copy dari sini ditarik ke atas misalnya mata ini di-copy ke bawah bukan meng-copy maksudnya berarti ini seperti apa ya namanya memberikan efek efek brush blur efek blur jadi menghilangkan jadi yang titik ini titik ini ditarik ke sini jadi menutupi ini juga menutupi yang ini seperti itu ini healing brush itu hampir sama misalnya saya ingin mengambil ini bisa diperbesar atau dikecil misalnya saya ingin mengambil cerawat ini pindahin ke sini ini dengan klik dulu alt nya lalu klik bagian ini saya ingin mengambil karena di bagian ini jadi di klik alt nya setelah itu lepas nah pindahkan ke sini itu gunanya dari healing brush nah ini bisa juga untuk menutupi misalnya saya menutupi jerawat ini dengan kulit yang ini klik dulu di sini lepas alt nya baru ke sini seperti itu ini ini dari healing brush pad tools pad tools ini untuk sama saja jadi misalnya saya ingin coba dulu nah untuk meng copy jadi maksudnya itu maksud dari pad tools ini kita bisa menseleksinya dulu seperti ini misalnya hidung diseleksi di klik di tekan memutar hidungnya di copy ke sini lepas tarik lagi copy ke sini misalnya lepas nah itu fungsi dari pad tools jadi menseleksi lalu di copy selanjutnya ini counter aware move tools kita coba nah kalau ini fungsinya berarti untuk menghilangkan menutupi menutupi coba dulu coba ulang jadi memindahkan kalau yang tadi itu meng copy ini memindahkan tuh pindah ke sini tapi ini jadi hilang pindah ke sini ini hilang seperti itu seperti itu meng copy eh memindahkan tapi menghilangkan juga sekarang red eyes tool ini biasanya untuk memblok misalnya ini matanya merah kena cahnya kalau di block itu biasanya hilang itu dari red eyes tool sekarang masuk ke bawahnya brush tool nah ini biasanya digunakan saat mewarnai banyak macam-macam jadi ini berhubungannya ke warna ini warnanya ada disini bisa diganti hitam misalnya kenapa gak mau oh iya ininya karena ini masih aktif jadi hanya mau mewarnai yang ada di lingkar ini kita menaktifkan dulu yang tadi nah ini misalnya untuk mewarnai brush ini banyak manfaatnya sebenarnya kayak di tadi ini di add layer max disini karena hitam di atas putih jadi ini bisa menghilangkan juga itu fungsi brush brush ini juga bisa diganti ini macam-macamnya ada disini bentuknya ini itu bentuk brush bisa di download misalnya kalian sudah download untuk menambahkan macamnya tinggal klik bagian ini dari option ke ini klik settingan load brush yang tadi sudah di download misalnya ini nah ini akan menambah bentuk brush baru seperti ini ini bentuk brush baru itu salah satu fungsi brush sekarang kita work on dulu dan di bawahnya ada pencil tools ini untuk seperti pencil saja di klik sambil tekan atau membuat tangan tulisan disini disini juga ada color recommend tools nah ini itu fungsinya jadi misalnya saya ingin mengambil warna ini tekan alt mengambil warna ini lalu memindahkannya ke ini handuk jadi di tekan alt klik mewarnai rambut handuk ini dengan warna ini handuk ini diwarnai warna ini kita ambil warna ini di klik sambil tekan alt atau lepas setelah itu tinggal di blur tu bar nya itu kuasnya itu menentukan warnanya dari sini misalnya handuknya pengen warna ini putih dicontek dulu warnanya baru di blok dan seperti itu fungsinya dari color recommend tools ini ada mixer brush tools ini digunakan untuk mengeblur seperti ini jadi seperti tertarik jadi menghilang ya mungkin salah satunya menghilangkan karena warnanya ini lebih kecoklatan jadi ini yang hilang gambarnya saya belum terlalu paham ini kita open lagi fungsi clone clone stem clone stem ini untuk mengopi misalnya saya ingin mengopi mata di besar mata ini copy ke sini cukup dengan klik alt tekan klik di copy setelah itu lepas seperti itu jadi ada coba dilihat di titik yang mata itu ada tanda panah jadi itu mengopi misalnya ulangi lagi copy di bagian ini ke sini jadi nanti jika saya menggerakkan seperti ini yang tombol plusnya itu akan mengikuti ke bawah ke atas seperti itu bisa terlihat dan yang bawahnya pattern stem tools ini hampir sama dengan brush ini saya juga kurang paham ini bisa lihat di option disini ada gambar ini sedikit fungsinya mungkin untuk mengganti seperti crown dan lanjut lagi ini adalah history brush tools jadi story brush tools ini sebelumnya sebelum digambar yang ini itu kan gambar ini jika ini diklik seperti ini di nah jadi gambar sebelumnya itu akan muncul jadi menghapus gambar yang baru ke gambar yang sebelumnya seperti itu misalnya kita menggunakan brush warna hitam hijau saja kita akan warnai disini ini di brush ini juga saya belum jelaskan disini ada mengatur ketebalannya 100% itu semakin terang ini semakin pudar seperti itu nah kita lanjut lagi ke history misalnya disini lalu pindah ke history ini history jadi sebelumnya itu warnanya itu kan ini jika dihapus kalian juga bisa mengatur bentuknya disini nah itu history jadi menghapus yang baru ke gambar sebelumnya pokoknya di setiap tools ini terdapat masam option kalian bisa memilihnya mencobanya kalau yang art history tools brush ini hampir sama cuma bedanya ini lebih tidak beraturan saat mengklik tuh tidak beraturan seperti tadi ini juga akan membuat efek art jadi tidak beraturan tapi ini bisa digunakan sewaktu waktu nah lanjut lagi ini ini adalah irasel tools ini untuk penghapus ini warna putih karena ininya digembok jika yang bawahnya hitam akan menjadi hitam jika pengen penghapusnya warna merah bisa ini diganti warna merah dulu yang atasnya pindahkan ke bawah ini akan menjadi merah saat dihapus jika ingin menghapus gambarnya ke layar kosong dihilangkan dulu kemboknya ini akan terhapus jadi layar kosong seperti itu background eraser tools jiki kalau background itu akan langsung menghapus seperti ini langsung terhapus misipun ininya diganti warna hitam bedanya seperti itu jadi ini langsung menghapus layarnya layar background kalau ini bisa langsung menghapus atau diwarnanya seperti tadi menghapus magic eraser tools ini biasanya menghapus otomatis satu warna misalnya warna ini sama akan terhapus bagian yang warna sama hijau putih jadi satu warna langsung terhapus nah disini ada lagi kita bikin layar baru ini paint bucket ini untuk mengecat menumpahkan satu langsung sekali atur dulu warnanya merah langsung jika ada garis misalnya bikin dengan pencil nah ini terpotong misalnya seperti ini paint bucket ini akan berpengaruh jadi ini terpotong garisnya jika diklik semuanya tidak akan terganti karena disini ada garis seperti itu kalau gradient tools jadi ini membuat sebuah efek gradient pilihan ada disini misalnya kita tarik seperti ini akan membuat sebuah gradient ini diganti dulu hitam putih terbentuk sebuah gradient ini setting ini kita coba yang ini akan ke tengah macam macam ini biasanya digunakan untuk membuat background bisa ini ada 3D material drop tools ini saya belum pernah nyoba ini lanjutnya kesini sekarang di open lagi saya butuh fotonya nah disini ada blur tools ini untuk membuat efek blur misalnya saat habis memotong biasanya ini memotong ini misalnya di delete habis terpotong itu biasanya ini akan menjadi kasar kita berikan efek blur jadi tidak ngasar bisa juga digunakan untuk saat ini ingin ngeblur kan ini jadi blur itu fungsi blur pengaturan strength nya disini semakin tipis semakin kecil efeknya ada serpent tools ini hampir sama kalau serpent tools ini jadi akan menerangkan warna merah akan semakin terang disini ada smooth gate tools jadi mengeblur mengeblur kan sambil memberikan garisan ini biasanya digunakan saat menggunakan efek smooth ini sangat berfungsi biasanya di efek smooth disini ada gate tools ini untuk memutihkan memberikan misalnya disini pengen ditambah putih pengaturan eksplosur pengen rada cerah tinggal digunakan ini jika beruntul ini untuk menggelapkan misalnya ingin menggelapkan di bagian tertentu misalnya disini di bawah mulut terhadap gelap kalau yang ini spong tool ini untuk mengkuatkan warna untuk mematikan warna warna yang cerah tadi jadi sedikit mati jadi putih hitam putih atau juga menjadi terang tergantung dari modenya lebih terang strengthnya bisa diatur disini nah ini kalau pen tool ini hampir sama fungsinya dengan ini dan ini ini makanya agak sulit kalau pen tool misalnya saya ingin menghilangkan backgroundnya dengan pen tool ini caranya seperti ini klik satu lepas dan klik disini tekan lalu ditarik jadi garisnya bisa melengkung lanjut lagi lepas klik disini tekan klik kanan kliknya sambil tekan alt untuk memindahkan garis sambil menekan control maksudnya lo lo itu hampir sama jadi ini bisa dilengkungkan dari pen tool ini kelebihan tekan tiga titik awal lalu klik kanan bisa create vector max jadi yang di luar kotak itu akan terhapus lalu di light pad itu untuk menghapus yang tadi garis max selection itu untuk menseleksi yang tadi dilingkari lalu bisa di delete itu fungsi dari pad banyak macam nya disini pen tool kalau free pen tool itu seperti ini membentuk jadi seperti pensil dibentuk dibentuk klik kanan misalnya delete path untuk menghapus garis misalnya ini max selection jadi bagian yang diseleksi tadi disini 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 ke lingkaran ke lingkaran create vector jadi menghapus di luar lingkaran seperti itu kalau kalau add extra point itu untuk menambahkan titik jadi titik untuk melengkung seperti ini ditambah lagi disini ini yang tidak ada titik ditambahin lagi digunakan saat menseleksi kalau delete extra itu untuk menghapus titik titik ini untuk mengurangi titik ini swap.doq.do akan berfungsi nah kalau ini saya belum coba yang ini jadi bisa dicari tahu selanjutnya ada text horizontal tipe tools disini untuk membuat sebuah text klik sembarang lalu klik ketik namanya untuk mengatur warnanya tinggal di block ini disini warna diganti satu-satu juga bisa untuk mengatur tulisannya di block dulu disini macem-macem ini ukurannya atau bisa juga dengan ctrl T tapi dininya di klik dua kali itu jadi layer ini 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 dijadikan layer dulu baru bisa digabungkan dengan ctrl E nah ini tulisannya menjadi layer ctrl T t dihapus 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 ini dihapus mengganggu nah ini yang tulisan tadi bisa di ctrl T suar basarnya seperti itu terus disini ada vertical tipe tools jadi tulisannya antar ke atas turun seperti ini ini itu verticalnya kalau yang tadi horizontalnya ini juga sama horizontal tipe vertical tipe semua bedanya itu kebalikannya jadi jika warnanya merah eh warna coklat tulisannya yang menjadi transparan background streetcar yang menjadi warna ini jadi bukan seperti tadi jadi jadi ini seperti ini cara mengklik ininya harus dengan path selection tools direction tools atau belum bisa ya dengan ini dulu di edit seperti ini fungsinya untuk membuat sebuah pola tulisan misalnya disini mau bikin polanya jadi ini membentuk polanya saja jika sudah seperti ini bisa di delete tuh memindahkannya dengan cara ini tangan ini biasanya bukan dengan ini saja seperti itu jadi membuat pola lalu di utara romana lalu di delete seperti ini ini juga sama vertikal bentuknya nah kalau ini itu untuk memindahkan apa ya nah ini untuk memindahkan ini tidak bisa dengan ini saat menggunakan mentol ini memindahkan kotak garisnya dengan ini dengan path selection tools kalau direction ini jadi di block dulu misalnya segini oh bukan kalau direction ini untuk memindahkan titik garisnya oh ini kan tidak bisa kalau ini untuk memindahkan garis-garisnya nah ini ada lagi ini untuk membuat kotak dengan isinya ada juga bentuk ini ada juga yang garis dan ada juga gambar lainnya disini kostum shape tentukan kostumnya disini nah seperti itu ini untuk memindahkan apa ya menggeser kayaknya menggeser gambar misalnya kamu lihat sebelah sini digeser ke sini seperti itu seperti itu ini untuk memutarnya saya mau lihat coba kalau diputarnya seperti apa seperti itu ini untuk zoom zoom in zoom in dan yang ini tadi untuk mengatur warna nah sudah semua hampir dijelaskan dari toolsnya jadi kali ini saya hanya akan sudah menjelaskan tools-tools dan bagian dari layar sekian saja tutorial yang dapat saya sampaikan dengan penjelasan tools-tools yang biasa digunakan di photoshop mungkin ini bisa kalian coba sendiri image layer ini hanyalah efek-efek seperti filter ini efek blur tinggal dicoba saja ini adalah efeknya edit free transform image itu adjustment efek ini file untuk shape atau open atau exit nah itu penjelasan secara dari menunya jadi saya sudah hampir menjelaskan semua hal-hal yang biasa digunakan di photoshop sekian saja tutorialnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga saja ini menjadi tutorial yang bermanfaat terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton